Siaran kata kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita Dikutip dari jpnn.com, Teko buka rahasia empat back tengah Bali United rajin cetak gol. Ternyata, di era sepak bola modern para pemain dituntut bermain maksimal, tidak terkecuali dalam urusan mencetak gol. Tidak peduli posisi pemain, entah bermain di sayap, depan, tengah maupun belakang, wajib memiliki finishing touch saat berada di depan gawang lawan. Praktek sepak bola modern ikut diterapkan pelatih Bali United, Stefano Cugurateco, saat menangani skuad serdedu teridatu. Menurut Coach Teco, urusan mencetak gol bukan hanya menjadi tanggung jawab striker, tetapi seluruh pemain. Hasilnya terbukti di lapangan hijau, di mana Bali United menjadi salah satu tim paling produktif di Liga 1 2022. Dalam 11 laga awal Liga 1, Fadhil Sausu dan kawan-kawan telah mencetak 22 gol ke gawang lawan. Bali United dibawa Borneo FC yang telah menyarankan 26 gol. Ya, di Bali United pencetak gol bukan hanya Ilija Spasojevic, tetapi juga pemain belakang. Empat back tengah Bali United mulai dari Haudi Abdillah, William Paceko, Leonard Tupamahu hingga Jajang Mulyana tidak hanya tangguh menghalau serangan lawan, tapi juga andal di depan mulut gawang lawan. Empat back tengah itu telah mencetak 5 gol dari total 22 gol yang dihasilkan Bali United. Teko mengapresiasi tekad para pemain belakangnya itu yang tidak hanya solid bertahan, tetapi juga mau turut serta membobol gawang lawan. Terlepas dari posisi utama bahkan usia, koce Teko selalu menempatkan pemain terbaik dan tersiap di setiap laga Liga 1 untuk memperoleh hasil maksimal. Di tim profesional sangat berbeda. Anda harus mempunyai hasil sehingga harus memasang pemain yang lebih siap, tidak tergantung umur. Anda harus memasang tim yang terbaik agar mendapat hasil yang terbaik juga, dan Anda harus lihat hasilnya, bukan? Papar Koce Teko dilansir dari situs resmi klub.